Rise and shine, mari kita update kabar terkini bersama aku Anisha Azmi di Narasi Pagi. Ada aturan terbaru soal liburan akhir tahun, perubahan kenaikan UMP DKI Jakarta oleh Anies Baswedan dan BMKG yang baru aja pasang sensor gempa di sejumlah titik. Selain itu, kita juga bakal bahas piala AFF semalam dan dugaan perkuasaan seorang perawat oleh driver Gokar. Selengkapnya berikut ini. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, ada aturan terbaru dari Kementerian Perhubungan yang berlaku mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Ada apa aja ya? Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran 109 Tahun 2021. Di dalamnya ada petunjuk teknis yang mengatur perjalanan orang dalam negeri dengan mudah transportasi darat pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2022. Setiap pelaku perjalanan wajib sudah divaksin lengkap. Selain itu, pelaku perjalanan juga harus memiliki hasil antigen negatif yang sampelnya diambil 1x24 jam. Sedangkan untuk anak di bawah 12 tahun, mesti melakukan rapid test PCR dengan sampel diambil 3x24 jam. Selama berpergian, pelaku perjalanan juga wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi. Kapasitas penumpang kendaraan bermotor umum dan angkutan penyeberangan pun dibatasi maksimal 75% saja. Gak hanya untuk penumpang, tapi pengelola terminal penumpang dan pelabuhan penyeberangan pun wajib mempersiapkan dan menggunakan aplikasi peduli lindungi, menyemprot disinfektan tiap 24 jam, dan menyediakan pengukur suhu tubuh dan hand sanitizer, serta tempat mencuci tangan. Nah, begitu ya aturannya. Teman-teman yang mau melakukan perjalanan, tetap jaga prokes dan hati-hati di jalan ya. Ada kabar yang sedikit, sedikit membaik. Sabtu 18 Desember 2021 kemarin, Gubernur Anies Baswedan mengumumkan revisi upah minimum provinsi atau UMP 2022 menjadi di atas 5%. Sebelumnya, besaran kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 hanya 0,85%. Setelah direvisi, UMP 2022 naik sebesar 5,1% atau naik Rp 225.667, sehingga UMP DKI menjadi Rp 4.641.854. Kenaikan Rp 200.000 itu diharapkan Anies selain bisa menambah keperluan sehari-hari, juga bentuk apresiasi bagi para pekerja. Keputusan Anies itu ditanggapi oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Ketua KSPI Said Iqbal menilai langkah Anies sebagai keberanian politik. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO berniat melayangkan gugatan terhadap Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dikarenakan, kebijakan Anies berpotensi menyalahi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenaga Kerjaan Adi Mahfuz mengatakan, Anies juga tak melibatkan unsur pengusaha dalam penentuan kenaikan upah ini. Menanggapi rencana gugatan para pengusaha, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, keputusan ini diambil demi banyak orang. Ia pun berharap, masalah ini bisa didiskusikan baik-baik. Wah, Jakarta sudah bergerak nih. Kota-kota lain ditunggu ya kenaikan upahnya juga. Badan Meteorologi, Klimatologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memasang 428 sensor gempa jaringan sistem monitoring gempa bumi. Di mana aja ya? Sebelumnya, BMKG sudah memasang 411 sensor dalam jaringan sistem monitoring gempa bumi. Kemudian ditambah 17 sensor menjadi 428. Sensor ini dipasang di berbagai tempat pertemuan antar lempeng yang berpotensi terjadi gempa seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Filipina. Selanjutnya, sensor akan terkirim ke ruang operasional pusat gempa nasional. Sebenarnya, sejak 2016, BMKG sudah menyadari kondisi Indonesia yang semakin rawan bencana. Namun, peralatan yang canggih belum merata di seluruh Indonesia. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, pembangunan seismograf berguna untuk meningkatkan kecepatan informasi kebencanaan. Dengan bertambahnya sensor gempa ini, diharapkan BMKG mampu mendeteksi lebih cepat bencana gempa dan tsunami supaya mitigasi bencana alam di Indonesia bisa ditangani sejak awal. Nggak habis-habis, kali ini, seorang supir Gokar diduga memperkosa perawat yang jadi penumpangnya. Aduh, serem banget. Pada Jumat 17 Desember kemarin, akun penyedia layanan kesehatan Amarai Healthcare Assistance menyampaikan dugaan pemerkosaan itu via Twitter. Amarai menyebut, perawatnya mengalami pemerkosaan oleh mitra Gokar berinisial HS pada 16 Desember 2021. Gojek Indonesia mengatakan, tindakan driver Gokar itu bisa mencoreng nama baik para pengemudi. Gojek Indonesia pun mengutuk dugaan pemerkosaan tersebut dan telah menonaktifkan driver Gokar itu. Pada minggu 19 Desember 2021 kemarin, HS driver Gokar sudah ditangkap dan sudah menjalani pemeriksaan. Pelaku juga mengakui perbuatannya tersebut, namun pelaku mengaku tindakan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Polda Metro pun akan melimpahkan kasus ini ke Polres Bogor karena TKP pemerkosaan ada di wilayah Bogor. Komnas Perempuan ikut menanggapi kasus ini dan menyorot betapa pentingnya RUU tindak pidana kekerasan seksual segera disahkan. Aduh, makin kesini, makin rawan aja kekerasan seksual. Jadi takut juga kan naik kendaraan umum, modal taksi online begitu. Dan di sisi lain, RUU TPKS malah didepak lagi tuh. Bingung. Sama. Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia dalam laga perebutan tiket semi-final Piala AFF 2020 tadi malam. Ramalan Safi Sali gak terbukti. Yeay! Empat gol yang diraih Indonesia dipersembahkan oleh Irvan Jaya pada menit ke-36 dan 43, Arhan Rifai pada menit ke-50, dan gol penutup oleh Bek Jangkung, Elkan Bagget pada menit ke-82. Sebelum peluid ditiup, Evan Dimas mencoba peluang mencetak gol namun mengenai tiang. Sedangkan Kogi Leswaranraj bikin Malaysia unggul lebih dulu di menit ke-13. Kemenangan Garuda sekaligus membuat Indonesia menjuarai grup B setelah tetap unggul selisih gol dari Vietnam. Hasil ini bikin Evan Dimas dan kawan-kawan melenggang ke babak semi-final sementara perjalanan Harimau Malaya harus kandas di fase grup. Di semi-final, timnas Garuda akan menghadapi tuan rumah Singapura pada 22 Desember 2021 mendatang. Seru banget! Mertahankan permainan apiknya Indonesia terus berjaya sampai ke final nanti dan bawa pulang pialanya ke tanah air. Terima kasih banyak sudah bergabung di Narasi Pagi. Besok kami akan hadir seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Semangat Seninnya! Sampai jumpa! Selamat menikmati! Terima kasih. Terima kasih.